Bisa dilihat Nah Ada titik-titik warna coklat ini Ini bisa menandakan Bahwa ini adalah penyakit ya Serangan penyakit Noda kayak belas daun ya Nah ini Kita lihat Nah dan ini rata-rata Kuningnya disini itu adalah karena Hantaman Dari penyakit Nah ini Tanda-tanda seperti ini Biasanya kalau di dunia Perpadian Itu bisa sebagai satu indikasi Sebagai indikasi Terhadap kerentanan Penyakit Tertentu Jadi Ya Nah ini adalah bagian yang harus Benar-benar diantisipasi Dari teman-teman petani Setulur tani ketika menanam pajajaran ya Ini saya tadi tetap berada pada bidang yang sama Cuma ini adalah bagian Dari Tanaman pajajaran yang Ada di sebelah Apa namanya Selatan Apa timur ya Timur dari Tadi yang kita ambil adalah sebelah barat Dan disini kita lihat Rawan sekali roboh Nah ini tetap ada bulir yang sama Sebenarnya masih hijau Kalau yang ini Cuma nanti akan kita lihat Ini robohnya Karena memang murni roboh Kena angin Ataukah nanti Ada warang Nah biasanya kalau Warang juga sedikit Cepat Kalau untuk tanaman-tanaman Yang kondisi roboh Seperti ini Dan ini adalah bagian dari lahan Yang Kandungan Apa kondisi airnya Berlebih Jadi tadi saya ambil gambar Di sebelah barat sana Yang kebetulan Berada di Sebelah dengar lahan saya Itu yang posisi tegak Dan cenderung kering Tapi yang bagian timur ini Adalah bagian yang Airnya Banyak Tergenang ya Tapi disini roboh Nah Ini Salah satu dari Hal yang Jadi antisipasi Atau Ketika Teman-teman petani Menanam pada jajaran Nanti ini bisa Diantisipasi Ya Nah ini Kita lihat Pengamatan lebih jeli lagi Bagian yang roboh Ini memang murni Karena Apa namanya Angin Ya Karena ini kan Satu bidang ya Yang kena ini Ternyata ketika kita amati Nah disini Semoga kelihatan ya Disini ada telur-telur Dari Wareng Nah Jadi Robohnya Kemungkinan Karena Ada Campur tangan Wareng juga Ini banyak WBC Wareng Batang Coklat Nah ini Biasanya Salah satu Pemicu Juga Kondisi Roboh ini Bagian kanan Ini adalah bagian yang lembab Nah Saya curiga tadi Itu Nah ini ya Nah ini adalah Telur-telur Kenapa bagian yang lembab Ini Kecendungan Roboh Padahal kita lihat Kondisi malai Dan Kondisi Bulir Tidak terlalu Beragakan Kecil-kecil Nah Seperti ini Dan masih hijau Ini kalau Keberatan Bulir Ya kira Tidak Tapi ketika kita Amati Lebih julih Nah Disini Nanti Kelihatan Banyak Muka bisa Fokus WBC Nah ini Muka bisa Lihat Jadi Hal yang Diantisipasi Kayaknya Pajajaran ini Juga Agak Rentan Terhadap Serangan WBC Karena kemarin Curah hujan Yang memang Walaupun DMT2 Kemarin ini Curah hujan Kondisi curah hujannya Itu Lumayan Tinggi Kelembapan Lumayan Tinggi Sehingga Memicu Adanya Peningkatan Jumlah Populasi Dari WBC Wareng Batang Coklat Nah Ini Dan ini Biasanya WBC Itu Selalu Berkaitan Dengan Kondisi Kelembapan Lahan Yang Berlebihan Ya Karena Mungkin Airnya Yang Tergenang Kemudian Dia Akan Lebih Disukai Oleh Wareng Ya Kemudian Daunnya Yang Relatif Banyak Sehingga Matahari Sendiri Tidak Tembus Nah Nah Itu Di Walaupun MT2 Ternyata Serangan Wareng Juga Ada Pada Paca Jaret Baik Itu Untuk Sedulur Tani Semua Nah Ini Satu Bidang Banyak Yang Kena Ini Ya Nanti Semoga Kita Bisa Sambung Untuk Berbagi Pengalaman Terkait Beberapa Varitas Atau Galur Yang Ditanam Oleh Teman-teman Yang Ada Di Wilayah Selatan Khususnya Kecamatan Mantuk Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Dari Saya Akhiri Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmat Terima Terima kasih telah menonton